Keempat kantong jenazah ini berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Kepri menjadi tujuh bagian tubuh yang tidak utuh. Pengelompokan berdasarkan sampel DNA dan data antemortem dari keluarga korban. Sebelumnya DVI Polri telah mengumpulkan data antemortem dari pihak keluarga. Nantinya proses pencocokan identifikasi akan dilakukan ke Lembaga Kedokteran Mabes Polri karena semua data DNA anggota ada di Lembaga Kedokteran Mabes Polri. Pesawat M28 Skytruck milik Polri lepas landas dari pangkal pinang tujuan Batam sekitar pukul 9.24. Pesawat yang mengaku 13 anggota polisi ini hilang dari radar sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi.